sebagian salaf jangan sekali cintaikan Allah SWT apabila diberikan diceritakan tentang masalah kuburan huru arah kuburan bagaimana kondisi dikuburan berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW bagaimana tentang ujian kuburan sebagian salaf itu padahal dia buta kita di melek nih dia berbeda kita sama orang salaf orang salaf dulu buta tapi kalau diceramain diingetin tentang kuburan itu mata buta bisa neteskan air mata dulu coba orang salaf kita lah kita normal masya Allah pasokan stok air matanya seember mungkin banyak tapi diceramain tentang kiamat tentang kuburan gak efek pengatetes gak keluar ajib ya iman di akhir zamannya ajib dulu mereka hantar dia buta notabene kan orang buta gimana keluar air mata ya masya Allah tapi kalau diceritakan tentang akhirat walaupun dia buta itu berlinangan air mata kok iso gitu kan kita melek sehat walafiyah ya kok terhadap air matanya ya sekali setahun setahun berapa kali netes air mata karena takut sama Allah masa gak pernah netes sama sekali tau gak kita ciri-ciri penghuni surga itu ciri-ciri penghuni surga itu di dunia banyak nangis karena takut kepada Allah takut akan azab Allah itu ciri-ciri penghuni surga dulu kami di keluarga adalah orang yang banyak takut banyak nangis banyak ujiannya di dunia karena megam sunnah menjalani agama ujiannya banyak nangis sedih dan seterusnya itu ciri-ciri penghuni surga tapi di surga nanti ketawa mulu tapi kalau penghuni neraka biar saya ciri-cirinya di dunia ketawa terus senang happy terus dulu di keluarganya dia cuma nangis mereka teriak-teriak nangis di dalam neraka itu makanya cuma kalau cintai sunnah sedikit ketawa banyak kan menangis sedikitlah mereka tertawa banyak-banyak menangis jangan seperti itu seorang hamba apabila dia menangis dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah haram jahannam itu menjilat dia haram jahannam menjilat jasad seseorang yang di dunia menangis karena takut kepada Allah jahannam 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 kapan bisa orang yang apa kapan bisa orang yang menangis karena takut kepada Allah itu masuk ke dalam neraka dijilat oleh hapi neraka kapan bisanya apabila air susu kamping yang sudah diperah itu bisa serawat masuk lagi kembali keampingnya serawat sudah diperah nih pakai mangkok pakai ember masuk lagi dia serawat masuk lagi ke kamping-kampingnya ngumpung lagi susu kamping-kamping bisa gak jahannam setahir selama itu gak bisa gak bisa orang yang menangis matanya karena takut kepada Allah gak bisa jadi sentuh oleh jahannam semoga kita termasuk itu jahannam agak lucu ada aja yang jadi bahan apa tenyum ketawaan gitu kan tapi gak mengandung bohong ya ya jadi kalau beliau lagi di majlis itu kadang-kadang apa ada perkara-perkara yang lucu yang tidak mengandung bohong itu jemak sekali membuat beliau ketawa sampai kalau ketawa itu sampai apa usad-usad kita kan jarang ya yang kalau ketawa itu sampai goyang-goyang biasa aja apalagi usad badru ya mingkem-mingkem gak jelas gitu kan subhanallah saya mencintai beliau karena Allah jadi jangan sekali cintai karena Allah s.w.t ya itu apa kalau beliau lagi di majlis ada yang lucu itu ketawanya sampai goyang-goyang saking lucu ada seterusnya tapi saya gak pernah kayak gitu Alhamdulillah ya ini nyontohin doang jadi goyang-goyang tertawanya itu tapi kalau di malam hari kata murid-muridnya kalau udah datang malam hari dia nangis sampai Allah apa dia nangis takut kepada Allah di malam hari sampai goyang-goyang juga dia sebagaimana dia tertawa di siam hari sampai goyang-goyang dia nangis karena takut kepada Allah sampai goyang-goyang di malam itu salah kita siang mungkin happy ketawa tapi kita gak tahu di malam mereka orang paling dekat sama Allah lah kalau kita gimana udah siangnya goyang-goyang ketawa malam-malam mendudum sebagian mereka na'udzubillah goyang-goyang pula ya bukan goyang-goyang takut sama Allah tapi goyang-goyang maksiat sama Allah jalla Allah Allah mula-mula memberikan hidayah dalam sebuah hadith Rasulullah s.w.t bersabda barang siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangun baginya semisal itu di syurga hadith riwayat Bukhari dan Muslim mari membangun rumah di syurga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar al-Siddiq wakaf tunai bisa anda salurkan melalui Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Sekolah Islam Terpadu Unggulan Metropolitan dengan nomor rekening 889-900-0780 konfirmasi wakaf anda melalui nomor berikut ini Semoga Allah membalas amal jariah anda dengan pahala yang berlipat Allahumma amin